Puluhan pemotor beraksi balap liar di Jalan Abdul Syakur, Kompleks Pasar Baru Mamuju. Bahkan pemotor dan penonton hingga menutup ruas jalan tersebut. Aksi balap liar yang sangat meresahkan warga ini akhirnya dibubarkan pihak kepolisian. Petugas berhasil mengamankan satu unit motor yang diduga ikut dalam aksi balap liar. Aksi balapan liar di Jalan Abdul Syakur, Kota Mamuju yang dilakukan pagi dini hari di bulan Ramadan dipubarkan polisi. Terlihat sejumlah remaja yang terlibat balapan liar berhamburan saat mengetahui polisi datang ke lokasi. Sebelumnya sejumlah remaja beradu nyali dan skill di lintasan jalan. Mereka terlihat memutar dan saling menyalip antara satu dan lainnya. Bahkan para penonton juga menutup dua jalur yang dijadikan tempat ajang balapan liar tersebut. Namun lantaran sudah dianggap meresahkan warga dan membahayakan pengendara lainnya, pihak kepolisian datang di lokasi dan membubarkan balapan liar tersebut. Sejumlah remaja yang terlibat balap liar itu berlarian kocar kacir saat mendengar sirine patroli polisi tiba di lokasi. Pagi ini kami melakukan patroli, kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kerumunan di mana kerumunan tersebut terdapat balapan liar. Begitu meresahkan masyarakat sehingga kami turun mengecehkan. Kami menemukan di kerja tersebut, kami mengamankan salah satu motor. Tersebut kami amankan ke kantor di Tantas Polda untuk penanganan lebih lanjut. Petugas berhasil mengamankan satu unit motor yang diduga digunakan balapan liar sekelompok remaja. Pihak kepolisian pun terus akan melakukan patroli dalam bulan Ramadan ini untuk mencegah adanya aksi balapan liar. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainyus, melaporkan.